Intro Keluarga Jemaah Haji dan masyarakat Indonesia serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji hari ini selasa 18 Juni 2024 telah memasuki hari ke-38 Intro Saat ini seluruh jemaah tengah menjalani fase puncak haji yaitu bermalam di Mina dan melontar jumroh hari ini tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah adalah hari ketiga jemaah haji berada di Mina saat di Mina inilah jemaah haji melakukan lontar jumroh ula wusto dan akobah sesuai januar lontar jumroh yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH tanggal 12 Zulhijjah jemaah melakukan lontar jumroh pada pukul 00.00 sampai 05.00 waktu Arab Saudi pukul 05.00 sampai 10.30 waktu Arab Saudi pukul 14.00 sampai 18.00 waktu Arab Saudi dan pukul 18.00 sampai 00.00 waktu Arab Saudi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH kembali mengingatkan kepada jemaah haji agar mematuhi jadwal dan juga jalur melontar jumroh yang telah ditetapkan dan yang telah diberikan sesuai kloternya masing-masing hindari melontar jumroh pada saat cuaca panas yang berlebih dan terlebih dalam kondisi berdesak-desakan jemaah diimbau agar tetap berkelompok saat berjalan menuju jamarot dan saat melontar jumroh jangan memisahkan diri jangan sungkan juga untuk meminta bantuan petugas yang berada di setiap titik di jalur menuju jamarot bila menemui hambatan dan kesulitan bekali diri dengan air putih untuk menjaga kebugaran tubuh dan mencegah dehidrasi jemaah lanjut usia dan kategori risiko kesehatan tinggi agar mewakilkan lontar jumrohnya kepada keluarga atau sesama jemaah atau petugas yang telah melaksanakan lontar jumroh PPIH berharap jemaah agar mengutamakan keselamatan serta kesehatan sehingga pelaksanaan lontar jumroh sebagai bagian wajib haji dapat terlaksana dengan aman dan lanjut bagi jemaah haji yang mengambil pilihan nafar awal diperbolehkan untuk meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada 12 Zul Hijah sedangkan jemaah haji yang mengambil pilihan nafarsani dapat meninggalkan Mina pada 13 Zul Hijah Keberangkatan dari Mina menuju hotel di Mekah dimulai dari pagi hingga selesai Bis akan menjemput jemaah di sekitar tenda Mina lalu mengantar jemaah ke hotel masing-masing di Mekah Pada saat meninggalkan Mina, jemaah haji seyogianya terus bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang telah diterima sehingga dapat menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan sempurna Selanjutnya setelah beristirahat cukup di hotel, jemaah dapat melaksanakan tawaf ifadoh di Masjidil Haram Akhir kata, mari kita doakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan hingga dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan juga aman lalu meraih kemabruran Amin, Yarobal, Alamin Haji Indonesia, Haji Ramah Lansia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!